Dengan kita itu menjalani hari-hari haid, berarti hari-hari itu adalah hari-hari yang kurang ibadah. Dan itu merugikan. Sehingga Nabi SAW bersabda damadisnya, Maru'aitu minna kisoti aklin wadinin aglebu alalu birrijali minan nisa. Aku tidak melihat seorang makhluk yang kurang agamanya, kurang ibadahnya, yang bisa menguasai laki-laki yang hebat melebihi daripada perempuan. Nah disini dikatakan Nabi SAW perempuan itu kurang agama, kurang ibadah. Kurang ibadahnya itu gimana? Waktu haid itu. Akalnya kurang, agamanya kurang, agama itu masuk ibadah, ibadahnya kurang. Berarti waktu haid itu. Jadi jangan sampai ketika haid itu kemudian ibadah kita terhenti, atau bahkan stagnan, apalagi sampai berkurang. Jangan. Karena kita itu berpacu, kita ini berkompetisi. Istri berkompetisi dengan suaminya, anak perempuan berkompetisi dengan laki-laki, kita sebagai laki-laki berkompetisi dengan perempuan. Semuanya harus kita maksimalkan. Kenapa? Waktu ini terbatas. Jadi apa yang bisa kita maksimalkan? Maksimalkan. Dan semua dikasih modal oleh Allah Ta'ala. Memang modal yang diberikan oleh Allah kepada perempuan itu lebih besar. Jangan sampai kita katakan lebih kecil. Kenapa? Lebih kecil karena ada waktu-waktu mereka tidak sholat, tapi di sisi-sisi yang lain lebih besar. Jadi tidak ada seorang laki-laki yang mendapatkan batasan atau standar masuk surga dengan amalan-amalan kebaikan. Itu tidak ada dalam hadisnya. Tapi perempuan ada. Kata Nabi SAW, Kalau perempuan itu sholat lima waktunya, tidak usah gobeli abadiah, tidak usah. Tidak usah tahajud, tidak usah. Tidak usah duha, tidak usah. Kalau seumpama kita itu cuma terbatas kepada farat saja, sholat lima waktu saja, cukup. Untuk masuk surga, cukup. Kemudian, Puasa bulan Ramadannya. Tidak usah puasa seneng kemes, tidak usah. Ashura, Arafah, Tasuah, tidak usah. Misalnya, bukan berarti tidak usah, jangan. Tidak, silakan, lebih baik. Cuma maksudnya kalau kita mau berstandar, hanya melaksanakan itu saja, itu sudah cukup untuk perempuan itu masuk surga. Yang ketiga, dia menjaga kemaluannya. Tidak berdosa kepada Allah dengan kemaluannya. Wato'adzawjah, kemudian taat kepada suaminya, empat hal ini bisa memasukkan seorang wanita dan mencapaikannya untuk masuk ke dalam surga yang mana saja. Coba sebutkan mana hadisnya untuk laki-laki yang seperti itu. Laki-laki masuk surga harus ratusan amal kebaikan dilakukan. Tapi perempuan cuma empat. Betul-betul dia melaksanakan empat itu cukup, masuk surga. Nah, itu kan salah satu contoh. Bahasanya di dalam diri perempuan ada kebaikan yang tidak ada pada laki-laki. Di dalam diri laki-laki ada kebaikan, tidak ada di perempuan. Tapi semuanya Allah berikan modal masing-masing yang kalau kita memaksimalkan modal yang kita miliki, maka berarti itulah orang yang beruntung. Oleh karena Allah ta'ala firman, Alladzi khulakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asanu amalah. Jadi yang terbaik di antara kita, yang betul-betul memaksimalkan modalnya, itulah yang terbaik di sisi Allah. Semoga kita termasuk yang terbaik.